Next nomor 15, sebuah tali dengan panjang diketahui panjang itu L sama dengan 4 meter dan masa M sama dengan 10 gram. Nah 10 gram ini dijadikan ke kilo berarti 10 x 10 pangkat min 3 kilogram dan dibentangkan dengan tegangan F sama dengan 16 newton. Kecepatan gelombang transversal pada kawai tersebut adalah berarti yang ditanya adalah V. Nah berarti ini pada dawai ya, untuk rumus V pada dawai itu adalah V sama dengan akar F kali L per M. Jadi F itu adalah 16, L nya adalah 4 per, M nya adalah 10 x 10 pangkat min 3. Nah ini kita, bisa dibagiin ya, atau ini kita jadikan aja 1 x 10 pangkat min 2 kan, biar bisa dia naik ke atas. Berarti ini adalah 10 pangkat min 2, nah naik ke atas berarti 16 x 4 x 10 pangkat 2, berubah dia tandanya kan. Nah akar 16 itu 4, akar 4 itu 2, akar 10 pangkat 2 itu 10. Jadi dapatnya adalah 8, 10 meter per sekon. Oh kok gak ada, ini kan 4, akar 4, 2. Berarti ini 80 kan? 4 x 2, 80. Ya jadi disini seharusnya kita tambahin aja ya, yang F jawabannya adalah 80 meter per sekon. Ya jawabannya adalah 80 meter per sekon. Gak ada diopsy yang berarti. Gak ada diopsy minyakkan. Ok.